Faktor apa saja yang membuat Presiden Jokowi, terutama pemerintah Untuk membuat kebijakan melonggarkan aturan penggunaan masker ini, Bu Siti? Ya, yang pasti adalah kita melihat bahwa penanganan pandemi COVID-19 kita kan terus membaik ya, Mas Jadi artinya, kalau kita lihat ya, misalnya angka positifnya juga terlalu turun ya, sudah 0,3% Keterisian tempat perawatan juga sudah 2% Kemudian angka kasus haria kita, walaupun ya masih fluktuatif, tapi memang terjadi tren penurunan kalau lihat angkanya ya Dan angka kematian sudah di bawah dari angka 20 Nah, di sisi lain cakupan vaksinasi, kalau kita lihat jumlah yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap itu sudah 73% Dosis pertama 73% dan yang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap itu 62,5% Di samping itu sudah sebanyak 42 juta orang mendapatkan vaksinasi booster Nah, yang penting juga adalah dalam surveillance kita setelah 14 hari ini, mudik ya, pasca mudik dan pasca arus baru Itu kita tidak melihat terjadinya peningkatan kasus yang signifikan ya Memang ada beberapa daerah terjadi peningkatan kasus, tapi kasusnya itu masih bisa ditangani dan masih bisa kendalikan Sehingga tidak ada cluster, begitu Medcom.id, sebahagian dari media group network Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius, diaduk kayaknya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.